Untuk Anda yang suka mendatangi toko ikan hias, pasti sudah tak asing lagi dengan item yang satu ini. Ya garam ikan, harganya murah dan ada di mana-mana. Ternyata banyak manfaat garam ikan untuk akuarium maupun kolam. Garam ikan ini berbeda dengan garam dapur untuk memasang. Susunan kimianya NaCl atau Natrium Klorida, sedangkan garam dapur biasanya sudah ada penambahan iodium. Secara bentuk, garam khusus untuk ikan ini umumnya masih kasar atau berupa butiran-butiran kristal, sedangkan garam dapur sudah berbentuk halus. Nah, yang banyak digunakan untuk perawatan ikan hias ialah garam khusus ikan, bukan garam masak. Alasannya karena garam ikan masih murni tanpa campuran zat lain yang tidak ikan butuhkan. Tapi, apakah sahabat Koi tahu untuk apa garam ikan? Apa manfaatnya bagi akuarium atau kolam Anda? Oke berikut akan saya sampaikan manfaat dan fungsi dari garam ikan untuk ikan hias kesayangan Anda. Membersihkan kotoran pada ikan. Setelah hujan lebat biasanya air kolam menjadi lebih keruh. Hal ini juga terjadi setelah pembersihan filter chamber yang membuat banyaknya kotoran terapung pada permukaan kolam. Sistem pernafasan ikan menangkap oksigen yang ada di air dengan cara menghisap air dan mengalirinya melalui insang. Air yang keruh akan membuat insang ikan ikut kotor, partikel-pertikel halus itu akan menempel pada bagian insang. Pemberian garam ikan cukup membantu dalam pelepasan partikel kotor yang menempel pada insang, sehingga insang ikan kembali menjadi bersih. Mengurangi stres saat pemindahan dan penyortiran Pada saat ikan ditangkap untuk dipindahkan atau disortir, ikan cenderung mudah menjadi stres. Apalagi saat berhadapan dengan jaring dan diangkat dari air maupun perlakuan lainnya. Membilas ikan dengan air garam sesaat sebelum disortir, mampu membuat ikan menjadi lebih tenang. Garam mampu membebaskan insang dari kelebihan air, hal ini juga merangsang pelepasan amoniak dan nitrat dalam darah. Hal ini berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan kadar darah serta jaringan tubuh lainnya. Memberantas jamur saprolegnia Salah satu jenis jamur yang biasanya muncul pada kolam ikan, yaitu jamur saprolegnia. Jamur ini dapat menyebabkan ikan mengalami saprolegniasis. Mengutip studi dari Jurnal Tropical Life Sciences Research Saprolegniasis adalah penyakit yang menyerang telur ikan dan anakannya di tempat pembenihan di seluruh dunia yang disebabkan oleh patogen omisete saprolegnia parasitica. Kemunculan dari jamur ini ditandai dengan adanya serabut hijau yang sekilas terlihat mirip kapas. Jenis ikan yang sering terserang jamur ini adalah ikan gurame. Cara mengatasi ikan yang terserang jamur ini dengan melakukan perawatan rutin menggunakan garam ikan. Selain menyembuhkan saprolegniasis penggunaan garam ikan juga bisa mencegah tumbuhnya jamur lain di dalam kolam. Selain menyembuhkan saprolegniasis penggunaan garam ikan. Salah satu manfaat dari garam ikan adalah mengatasi parasit pengganggu yang biasa menyerang tubuh ikan. Cara penggunaannya ialah dengan mencampurkannya pada air dengan kadar 2-5% pada kolam karantina. Selanjutnya rendam ikan yang terserang parasit ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam tersebut selama beberapa jam. Cara ini dinilai cukup efektif dalam menghilangkan parasit yang menempel pada tubuh ikan. Beberapa parasit yang biasa menyerang ikan adalah parasit dactylogirus penyebab gangguan fungsi insang, parasit lernea berbentuk cacing yang sering menempel pada tubuh ikan, argulus atau kutu ikan, dan plakobdella penyebab gintik kuning. Beberapa parasit tersebut bisa diatasi dengan memberikan garam ikan. Perlu diperhatikan bagi para pembudidaya untuk memisahkan ikan yang terinfeksi dari ikan yang sehat. Mungkin diperlukan penanganan lebih dari sekali untuk memastikan bahwa parasit benar-benar hilang. Manfaat garam ikan yang cukup umum yaitu untuk mencegah timbulnya bakteri. Salah satu bakteri yang sering menyerang adalah bakteri Fexibacter columnaris. Bakteri tersebut umumnya menyerang ikan hias jenis koi. Ada beberapa gejala yang bisa muncul akibat serangan bakteri tersebut. Salah satunya adalah timbul bercak putih di sekitaran mulut ikan. Dengan menaburkan garam ikan, maka akan bermanfaat dalam menghambat perhumbuhan bakteri tersebut. Untuk pemberian garam ikan, cukup dilakukan minimal sebulan sekali supaya ikan dapat lebih sehat dan terhindar dari berbagai serangan bakteri penyebab penyakit. Tapi, khusus apabila cuaca sedang memasuki musim panas yang memiliki suhu rata-rata di atas 30 derajat Celcius, maka penaburan garam ikan dapat ditingkatkan jadi seminggu sekali. Manfaat garam ikan yang terakhir, yaitu mampu normalkan pe atau kadar asam pada air. Salah satu penyebab air pada kolam ikan jadi tinggi, akibat air hujan. Ternyata, air hujan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Apabila air hujan terus-menerus mencemari kolam ikan, maka lingkungan kolam berisiko jadi asam. Peningkatan pe tersebut akan membuat ikan jadi stres dan ditandai dengan berubahan perilaku pada ikan seperti ikan yang jadi resah, lalu sering lompat ke atas permukaan air. Tapi, apabila hingga 3 hari pemberian garam ikan tak kunjung membuat pak air kembali normal, maka diperlukan larutan buffer seperti hydrated time yang berguna untuk menurunkan tingkat keasaman air kolam ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!